Menu makanan kita kali ini sangat mudah dibuat lho, Cooklovers, dan sangat cocok untuk cemilan santai sore-sore. Ini dia, maca puding. Langsung aja kita intip dapurnya ya, Cooklovers. Let's go! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1,5 sendok makan maca powder, 5 gram gelatin powder, 4 sendok makan gula, 3 sendok makan red bean pasta, 300 ml susu, dan 1 gelas air panas, dan whipped cream secukupnya. Nah, bahan-bahannya sudah lengkap. Sekarang kita langsung membuatnya. Yuk, Cooklovers! Pertama-tama, tuangkan 1,5 sendok makan bubuk maca powdernya ke dalam gelas yang berisi air panas, lalu aduk-aduk ya. Kemudian, masukkan 5 gram gelatin powder ke dalam air dan aduk-aduk hingga larut. Next, siapkan panci, masukkan 300 ml susu, 4 sendok makan gula, lalu aduk-aduk hingga gulanya larut. Kemudian, masukkan larutan green tea bubuknya tadi. Tapi jangan lupa disaring ya, Cooklovers! Lanjut, masukkan gelatin yang sudah dilarutkan. Kemudian, masukkan 3 sendok makan red bean pasta. Oh iya, jangan lupa aduk-aduk ya, hingga semua bahan tercampur rata. Diankan sebentar hingga mendidih dan angkat. Next, tuangkan puding ke dalam gelas cetakan dan lakukan hingga puding habis. Lalu, masukkan puding ke kulkas selama kurang lebih 30 menit ya. Yeay, maca pudingnya sudah jadi! Saatnya pletting! Siapkan talenan saji, taruh puding di atasnya. Tambahkan whipped cream. Pletekkan stroberi di tengahnya dan daun mint agar tampilannya menarik ya, Cooklovers! Sangat mudah kan membuatnya, Cooklovers? Selamat mempraktekannya di rumah! Terima kasih telah menonton!